Halo, berjumpa lagi di channel saya Fibi Andrian kali ini saya akan berikan tutorial membuat masker racut dan masker ini dilapisi dengan bahan kain atau lapisan dalam dan lapisan ini dalamnya bisa kita isi dengan tisu atau sebagai filter dan disini akan saya bagikan juga cara menjahit lapisan kain ini di tutorial kali ini saya menggunakan benang rajut katun bali atau sejenis dengan soft katun dan disini saya pakai yang ukuran kecil atau small play dan benang rajut katun bali ini teksturnya lembut jadi cocok dipakai untuk membuat masker ini dan untuk alat hakannya disini saya gunakan yang ukuran 4 garis miring 0 pertama kita bikin simpul dulu lalu disini kita awali dengan membuat 15 tusuk rantai nah kalau sudah sekarang kita akan membuat tusuk setengah double crochet jadi disini kita awali dengan membuat 2 rantai baru kita bikin tusuk setengah double crochet mulai dari rantai yang ke 15 nah jadi disini setiap rantai kita isi dengan tusuk setengah double crochet nah untuk baris selanjutnya kita awali lagi dengan 2 rantai kita putar posisi rajutan kita bikin lagi setengah double crochet sebanyak 1 baris nah untuk baris selanjutnya kita akan membuat penambahan di setiap barisnya kita awali dulu dengan 2 rantai kita putar nah disini kita bikin 7 kali setengah double crochet nah untuk lubang selanjutnya ini adalah bagian tengah ini adalah bagian tengah dari baris ini kita isi dengan 3 kali setengah double crochet atau penambahan ini ada di tengah-tengah baris nah selanjutnya kita bikin lagi 7 kali setengah double crochet selanjutnya kita bikin lagi kita bikin 15 tusuk dan kita ambil bagian tengahnya kita isi dengan 3 setengah double crochet dan untuk kiri kanannya nanti jumlahnya sama kita masuk baris selanjutnya kita awali dulu dengan 2 rantai kita balik posisi rajutan nah disini kita bikin lagi setengah double crochet 1 baris jadi di baris ini tidak ada penambahan nah disini setelah baris penambahan baris selanjutnya tinggal lurus saja setengah double crochet lurus tidak ada penambahan dan untuk baris selanjutnya kita adakan penambahan lagi jadi disini kita awali dengan 8 tusuk setengah double crochet nah untuk lubang selanjutnya ini bagian tengah baris ini bagian tengah baris dan disini kita beri penambahan atau kita bikin 3 kali tusuk setengah double crochet baru selanjutnya kita bikin lagi setengah double crochet sebanyak 8 kali nah setelah baris penambahan untuk baris selanjutnya kita bikin tusuk setengah double crochet tapi kita bikin lurus saja atau tidak ada penambahan nah kita masuk baris selanjutnya dan nanti kita akan adakan penambahan lagi jadi kalau di awal tadi kemudian ambil tengahnya kita isi dengan 3 kali setengah double crochet kemudian baris selanjutnya lurus kemudian atasnya lagi ada penambahan jadi setelah 7 kita bikin 8 lalu penambahan lalu 8 lagi nah setelah itu baris atasnya lurus saja jadi kita bikin terus langkahnya hampir sama ini tinggal kita lakukan penambahan di setiap per 2 baris nah jadi nanti awalnya kita bikin seperti ini jadi untuk penambahannya dari mulai 7 penambahan kemudian lurus lalu baris selanjutnya 8 ada penambahan kemudian lurus kemudian 9 lalu penambahan lurus lalu 10 penambahan lurus kemudian 11 penambahan lurus dan yang terakhir 12 12 setengah double crochet lalu penambahan atau 3 setengah double crochet di bagian tengah kemudian 12 lagi nah setelah ini kita akan bikin setengah tusuk double crochet nah disini kita bikin setengah double crochet lurus saja terus sampai kira-kira 12 baris nah jadi disini setelah di awal kita melakukan penambahan selanjutnya kita bikin lurus tidak ada penambahan dan untuk panjang dari penambahan ini ini kita sesuaikan dengan panjang dari ukuran wajah kita jadi untuk bagian ini teman-teman bisa mengurangi atau menambah jadi disesuaikan dengan masing-masing ukuran wajah kita nah di bagian tengah ini bisa kita tambah atau bisa kita kurangi jumlahnya nah disini selanjutnya kita akan melakukan pengurangan kalau tadi di awal kita sudah melakukan penambahan supaya bentuk maskernya melebar kemudian lurus kemudian selanjutnya kita akan mengurangi atau kita lakukan pengurangan atau decrease atau di simbol bisa di bilang TOG ya biasanya ditulis TOG atau together ini artinya mengurangi atau sama seperti decrease nah disini kita mulai dari yang paling akhir jadi disini terakhir kita barisnya kita bikin 12 kali tusuk setengah double crochet sampai jumpa di nah setelah 12 kali tusuk setengah double crochet selanjutnya kita ambil 3 lubang kita lakukan pengurangan atau kita bikin tusuk setengah double crochet tapi jangan ditutup nah sebanyak 3 kali baru setelah itu kita gabung menjadi 1 nah selanjutnya kita langsung membuat tusuk setengah double crochet di lubang selanjutnya dan disini kita bikin 12 kali tusuk setengah double crochet setengah double crochet selanjutnya nah setelah kita melakukan pengurangan untuk baris selanjutnya kita bikin setengah double crochet nah disini sama seperti di awal setelah pengurangan jadi kita bikin lurus atau tidak ada pengurangan nah jadi disini untuk hitungan pengurangannya mulai dari 12 kemudian pengurangan lurus kemudian 11 pengurangan lurus 10 pengurangan lurus 9 pengurangan lurus kemudian 8 lurus dan yang terakhir 7 sama seperti di awal ya di awal pertama kita bikin 7 penambahan nah disini 7 kemudian pengurangan dan untuk selanjutnya kita bikin setengah double crochet lurus sebanyak 2 baris sama seperti di awalan yang pertama jadi jumlahnya nanti ada 15 tusuk setengah double crochet selanjutnya kita akan membuat bagian pinggir dan disini kita akan bikin dengan tusuk single crochet memutar jadi kita awali dulu dengan satu rantai nah disini saya akan memulai dari sebelah sisi kanan jadi rajutannya saya putar nah saya memulainya dari sebelah kanan kita bikin tusuk single crochet dan jangan lupa untuk single crochet yang pertama bisa kita tandai nah disini kita bikin saja tusuk single crochet di setiap lubang keliling sampai satu putaran jadi sampai di lubang lubang stitch ini satu lubang satu single crochet memutar satu kali sampai ke ujung setelah satu putaran kita sambung di single crochet yang pertama dengan tusuk slip stitch nah untuk langkah selanjutnya setelah kita membuat single crochet keliling satu putaran kita akan membuat lagi keliling single crochet keliling satu putaran tapi yang kedua ini kita akan membuat bagian pengait telinga jadi kita akan awali dengan membuat rantai tapi jumlah rantainya disini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing dan untuk contoh disini saya bikin 27 tusuk rantai nah setelah itu kita langsung membuat tusuk single crochet di bagian ujung satunya nah jadi hasilnya seperti ini rantainya untuk pengait telinga dan ini jumlahnya teman-teman bisa sesuaikan karena disini saya contoh 27 atau mungkin 30 dan selanjutnya kita bikin kita langsung membuat single crochet keliling lagi nah untuk ujung yang satunya atau bagian telinga satunya langkahnya sama kita bikin lagi tusuk rantai sebanyak 27 kalau sudah kita kaitkan di bagian ujung satunya nah jadi ini adalah pengait telinga yang satunya kemudian kita tinggal melanjutkan tusuk single crochet sampai ke bagian ujung nah untuk baris selanjutnya kita akan membuat single crochet lagi keliling tapi disini kita bikin untuk rantainya nanti kita isi juga dengan tusuk single crochet satu rantai satu lubang kemudian ke bagian pinggir kemudian di bagian telinga satunya juga kita isi dengan single crochet sampai lurus ke bagian ujung lagi untuk basi bagian kalau sudah selesai satu putaran nah kita ambil saja di bagian ujung kita tutup dengan tusuk slip stitch nah sekarang maskernya sudah selesai jadi kita tinggal rapikan bagian sisa-sisa benangnya nah ini maskernya sudah selesai kita bikin sekarang kita akan membuat bagian kain untuk lapisan dalamnya nah caranya kita lipat seperti ini kita siapkan kain boleh dari bahan katun atau bahan kaos yang penting jenis kainnya yang lembut kita lipat dua seperti ini nah disini untuk kainnya kita potong sesuai dengan ukuran setengah masker kita nah nanti hasilnya seperti ini nah ini ada dua lapis dan untuk bagian tengahnya nanti kita jahit nah di bagian sisi tengah masker kita jahit kita gabung nah ini bagian sisi luar kemudian bagian pinggirnya kita lipat sekitar satu senti lalu kita jahit selamat menikmati selamat menikmati nah nanti bagian pinggir masker dan kainnya kita jahit nah nanti hasilnya akan seperti ini jadi bagian pinggirnya tidak kita jahit biarkan lubang karena nanti disini kita bisa isi dengan tisu sebagai filter dan kita bisa ganti-ganti bagian dalamnya nah demikian tutorial membuat masker dari bahan rajutan selamat menikmati